Beralih ke informasi berikutnya, Pemirsa Himbawan untuk mematuhi protokol kesehatan kerap dilakukan. Bukan kali pertama, Satgas TMM Direktas ke-11 Kodim 1202 Singkawang melaksanakan operasi justisi dan pembagian masker kepada warga di wilayah Desa Sentangunjaya. Sementara itu, masyarakat Desa Sentangunjaya antusias menyambut aksi bagi masker ini. Pola pendekatan yang santun membuat masyarakat dapat dengan sukacita mengikuti himbawan dan aturan yang ada. Inilah aktivitas para anggota Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMM Direkuler Perbatasan ke-11 Kodim 1202 Singkawang bagi-bagi masker kepada warga. Demi wujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, khususnya di wilayah Desa Sentangunjaya bebas dari penyebaran COVID-19, Pasiter Kodim 1202 Singkawang Kapten Infantri Sarmin bersama Bapinsa dan anggota Satgas TMM Direktas ke-11 Kodim 1202 Singkawang Kapten Infantri Sarmin bersama Bapinsa dan anggota Satgas TMM Direktas ke-11 Kodim 1201 di Desa Sentangunjaya Kejamatan Seluas Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Membagikan masker dan memberikan himbawan serta sosialisasi bahaya COVID-19. Pembagian masker secara gratis ini ditujukan kepada pengguna jalan pengendara roda 2 dan mendatangi rumah-rumah warga Desa Sentangunjaya. Masyarakat harus menyadari bahwa mereka adalah ujung tombak dalam upaya pengendalian ini dan tugas Satgas TMMD adalah menghimbau dan mengingatkan bagi yang belum sadar dan disiplin akan pentingnya protokol kesehatan COVID-19 di setiap kegiatan agar virus COVID-19 segera berakhir. Dalam melaksanakan program TMMD sendiri, para anggota Satgas juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara itu, dalam Satgas TMMD Rektas ke-11 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Chondro Edi Wibowo S.O. Semhan menerangkan bahwa tim Satgas TMMD tidak henti-intinya selalu mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal itu sebagai tindak lanjut, pencegahan terhadap penyebaran virus corona yang hingga saat ini masih melanda seluruh pelosok Nusantara. Jangan lupa menggunakan masker, terapkan protokol kesehatan bersama rakyat TNI Kuat.